Pendekar tanpa tandingan jilid 16. Kakek itu menghela nafas dan berkata sambil memandang kepada Huasyo gemuk, dengan melihat bentuk tubuhmu dan mendengar suara dan ketawamu, sejak tadipun aku sudah menduga, bahwa kau adalah Choa Cilun. Dan kemudian aku bertambah yakin ketika menyaksikan kau mendorong batu karang ini dengan memergunakan tenaga Cheng Kin Chiu. Yang membuat aku tidak dapat segera mengenalmu, ialah karena kau kini telah salin rupa, yakni kepalamu gundul pelontos seperti batu giyok, kumala, yang baru digosok. Inilah yang menyebabkan. Aku pangling dan kalau aku boleh bertanya, sejak krapankah kau menjadi Huasyo, Cilun? Hahaha, ternyata kau masih pandai berputar lidah seperti masa dulu, Kim Su balas Cilun Ho siang sambil bertindak mendekati. Karena kau memang sudah lama sekali menyembunyikan diri maka tentu saja kau tidak mengetahui perubahan hidupku, akan tetapi karena hal ini tidak penting maka tak perlu ku jelaskan. Dan yang penting, sekarang kau tentu sudah mengetahui maksud kedatangan Pin Cheng ini, bukan? Bu Beng Lojin kembali menghela nafas. Ah, Cilun, ternyata kau masih keras hati dan keras kepala seperti masa dahulu. Biarpun sudah lama sekali aku mengundurkan diri dari dunia ramai dan berdiam di sini sambil menanti umurku digerogoti keloyoan, kau tetap memiliki semangat muda mencari aku sehingga hari ini kau jumpai di sini. Benar-benar ku puji kejantananmu, kawan. Nah, sekarang marilah kita menyelesaikan perhitungan lama atau tegasnya, aku ingin menebus kekalahanku masa dahulu. Bersiaplah, Kim Su. Sekali lagi kakek yang ditantang itu menghela nafas. Dan seraya mengelus-elus jenggotnya, ia berkata dengan sabar. Cilun, rupanya sejak peristiwa dahulu kau memperdalam kepandayanmu sehingga kini kuliah tenaga luakang yang kau pergunakan mendorong batu karang tadi sedemikian hebat dan kuliah tubuhmu makin tua makin sehat dan makin gemuk saja. Sedangkan aku makin tua makin loyo dan sebenarnya aku sudah tidak mempunyai nafsu untuk bertelahi. Akan tetapi karena kau menaruh perhatian sedemikian besar terhadapku, maka betapapun juga selaku tuan rumah aku harus menghargai kunjungan tamunya. Nah, bagus. Maka terimalah penebusan kekalahanku seru Cilun Hosiang dan setelah ucapannya yang terakhir lenyap dari pendengaran, Hwasio Gundul yang bertubuh bundar ini lalu menubruk maju sambil kedua tangan dipentang seperti seorang hendak menubruk dan menangkap seekor rayam yang minggat dari kurungan. Bubeng Lojin maklum bahwa biarpun serangan si gendut itu kelihatannya seperti sembarangan saja, tetapi hebatnya bukan main oleh karena kedua tangan yang mula-mula dipentangkan dan kemudian digerakkan ke arahnya itu mendatangkan hawa pukulan yang sukar diukur kekuatannya, maka kakek ini cepat menggelak ke kiri sambil berkata, Ku terima dan layani penebusan kekalahanmu yang kau maksudkan ini, akan tetapi jangan menyesal kalau sekarang ini kau mendapat kekalahan untuk kedua kalinya. Setelah menggelak, hawa pukulan dari Cilun Hosiang itu menyambar di samping tubuhnya bagaikan angin taufan yang dasyat sekali dan menghantam sebatang pohon yang liu di belakang kakek itu. Dan bagaikan di samber petir pohon tersebut, tumbang dengan mengeluarkan suara gedubrakan. Tanpa membuang waktu, secepat setelah berkelit, Bubeng Lojin balas menyerang, juga dengan kedua tangannya seperti melakukan dorongan ke arah tubuh si Hosiogendut itu. Cilun Hosiang pun maklum bahwa serangan yang berdasarkan pengerahan Leokang dan Hikang dari kakek itu tidak boleh dianggap enteng. Maka ia dapat mengelak dan hawa pukulan dari Bubeng Lojin menggempur batu karang yang berhuruf tadi sehingga mencelak jauh dan kemudian menggelundung ke bawah lereng dengan menimbulkan suara hiruk pikuk karena menerjang dan menimpa batu-batu karang lainnya serta menumbangkan pohon-pohon yang kebetulan menghalanginya. Demikianlah seterusnya, dua ahli silap tinggi itu bertempur sengit dan biarpun kero mereka bertempur itu tampaknya hanya seperti saling dorong saja, namun sesungguhnya mereka bertempur mati-matian. Hawap pukulan-pukulan mereka yang dapat menumbangkan pohon dan menerbangkan batu karang dapatlah dibayangkan betapa berbahayanya kalau misalnya mengenai tubuh mereka. Bun Leong menonton dari tempat yang agak jauh dengan dada berdebar tegang. Bukan main hebatnya pertempuran itu. Tubuh Bu Beng Lojin bergerak dan melompat ke sana kemari selincah gerakan binatang kijang, hawap pukulan-pukulan yang dilancarkan dari kedua telapak tangannya sangat kuat dan dasyat. Sedangkan Cilun Ho Siang, biarpun bertubuh bundar dan kelihatannya berat, ternyata dapat bergerak amat gesit dan tangkas dan serangan-serangan hawap pukulannya tak kalah hebat dari lawannya. Beberapa tombak di sekeliling mereka seakan-akan diserang angin taufan yang mengamuk dan berputar-putaran sehingga daun-daun pohon rontok berhamburan serta beberapa batang pohon menjadi jebol dan tembang disertai mengebulnya debu dari batu karang yang menjadi hancur berantakan. Pertempuran kedua ahli silat yang sudah sangat tinggi ilmu kepandainya itu, Bun Leong tidak dapat mengetahui sudah mencapai berapa puluh jurus, dan tahu-tahu ia mendengar suara suhunya yang berseru. Kena. Bun Leong tiba-tiba melihat tubuh si gundul itu terlempar jauh sekali dan menggelundung ke bawah lereng bagaikan sebuah gentong arak yang dilemparkan dari atas puncak. Tubuh bundar yang menggelundung ke bawah lereng itu akhirnya terhenti ketika menabrak sebuah batu karang dan terdengar suara benturan yang keras sekali. Bun Leong bersorak gembira atas kemenangan suhunya. Dan anak ini merasa pasti bahwa tubuh si gundul yang dihajar oleh hawa pukulan dari gurunya dan jatuh menggelundung ke bawah lereng serta ditambah lagi menabrak dan mementur batu karang itu, takkan mampu bergerak lagi dan terus mampus. Akan tetapi bukan main herannya anak ini ketika melihat bahwa si gemuk yang membentur batu karang itu tidak mampus, bukan kepala gundulnya yang pecah, melainkan batu karang itu yang menjadi hancur berantakan. Kemudian keheranan anak ini makin bertambah pula demi dilihatnya tubuh gemuk yang tadi disangkai nyatakan mampu bergerak lagi itu, ternyata kini dapat bangkit dan bahkan berdiri. Sambil memandang ke atas di mana Bu Beng Lo Jin berdiri, Hwa Syu itu ketawa bergelak seraya katanya nyaring. Ha, ha, ha. Kim Su, benar-benar kau hebat sekali dan Pim Cheng mengaku kalah untuk kedua kalinya. Biarlah pada lain waktu kita bertemu dan mengadakan perhitungan lagi. Setelah berkata demikian ia lalu lari cepat menuruni lareng dan menghampiri tempat di mana tubuh muridnya, harimau putih dan lutung sakti itu berada, semuanya saling geletak tanpa nyawa lagi. Sekali ia mendokel dengan kakinya, mayat muridnya terlempar ke atas lalu disamber dengan tangan kirinya, dikempit di bawah ketiaknya dan terus di bawah lari sehingga akhirnya Hwa Syu yang luar biasa itu menghilang di antara hutan belukar di bawah lereng. Bu Beng Lojin mengebut-ngebutkan jubahnya yang penuh di Bu dan Bun Leong mendengar kakek kosen ini berkata, makin tua ternyata makin gagah dan makin lihai, dan entah berapa banyaknya ia pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang tak patut dipuji selama ini. Suhu, siapakah sebenarnya dia itu dan apa sebabnya dia datang kemari mengadakan perhitungan dengan Suhu. Bun Leong bertanya dengan perasaan tertarik dan ingin tahu akan hal ya Hwa Syu yang berkepandaian tinggi dan bertubuh luar biasa kuatnya itu. Kakek itu menghela nafas. Nanti akan ku ceritakan dan hal ini memang sewajarnya kau ketahui, Leong. Dan sekarang ambillah cangkul di sisi pondok dan kuburlah mayat Sin Hou dan Sin Wan terlebih dulu. Bun Leong berlari ke puncak untuk mengambil cangkul dan kemudian dengan dibantu oleh suhunya, dia menggali dua buah lubang di tempat yang tidak berbatu karang dan bangkai lutung dan harimau putih itu dikuburnya baik-baik. Sangat pilu dan sedih hati Bun Leong ketika mengubur bangkai kedua binatang yang pernah menjadi kawan baiknya selama empat tahun itu dan makin kuatlah keyakinan anak ini bahwa Hwa Syu Terok Mok tadi bukan manusia baik. Kemudian, setelah guru dan murid ini kembali ke puncak dan duduk-duduk di dalam pondok, baru Bun Leong mengetahui dari cerita gurunya. Bahwa Cheng King Chiu Chilun Ho Syang adalah seorang tokoh besar berasal dari Tibet dan datang merantau ke daratan Tiongkok dengan membawa kepandainya yang sangat lihai sekali terutama ilmu pukulan dari tangan seribu katinya yang dapat menghancurkan batu karang itu. Orang-orang takut dan segan kepadanya karena selain ilmu silatnya tinggi dan lihai, juga tabiatnya buruk dan sukar dilayani. Sungguh sayang bahwa kepandainya tinggi yang dipunyainya itu tidak digunakan untuk kebaikan-kebaikan terhadap sesama manusia, akan tetapi justru sebaliknya dengan mengandalkan ilmu silatnya yang tinggi itu, ia melakukan perbuatan-perbuatan yang mengotori dunia. Selama menjadi perantau di daratan Tiongkok, si tangan seribu kati ini banyak sekali mengangkat murid, dan murid-murid hasil gemelengannya sebagian besar menempuh penghidupan dalam kalangan Hek Chiu atau menjadi penjahat. Pada suatu masa, si tangan seribu kati ini bertemu dengan seorang tokoh dari Lu Liangpei, yakni seorang pendekar berkepandaian tinggi bernama Ong Kim Su yang mempunyai nama julukan Butek Sin Kun, Kepalan Dewa Tanpa Tandingan, atau tegasnya Bu Beng Lo Jin di waktu muda dan jauh sebelum menjadi pertapa di Gunung Ho Asan ini. Karena haluan mereka berlawanan, pertemuan itu mengakibatkan permusuhan. Maka bertempurlah mereka dan akhirnya si tangan seribu kati harus mengakui keunggulan si Kepalan Dewa Tanpa Tandingan. Demikianlah, muridku, sejak itu aku dan dia tidak pernah bertemu lagi dan tahu-tahu hari ini ia datang kemari dengan kepala gundul dan tubuh ditutupi jubah orang alim. Hanya mujur sekali bagiku bahwa kali ini pun aku berhasil mengalahkannya. Ah, dasar dia seorang ruat tak buruk, aku yakin bahwa dia sengaja mengubah dirinya menjadi huasyo dan di dunia ini tidak. Sedikit orang-orang jahat yang berpura-pura menjadi orang suci demikian Bu Beng Lo Jin mengakhiri penuturannya. Suhu, orang jahat semacam dia sudah sepatutnya dibikin mampus saja agar dunia tidak makin kotor dibuatnya dan juga supaya lain kali tidak merong-rong suhu lagi, tetapi mengapa tadi suhu tidak membunuhnya saja dan bahkan membiarkan dia lari dengan menaruh dendam terhadap suhu tanya Bun Leong karena menurut pendapatnya tindakan gurunya terhadap si gundul tadi kurang tepat. Bu Beng Lo Jin menarik napas panjang dan kakek ini agaknya mengetahui isi hati muridnya. Bun Leong, kau belum tahu banyak tentang peraturan-peraturan di dunia Kang O? Ketahuilah, membunuh seseorang walaupun orang itu penjahat besar yang wajib diganyang, akan tetapi kalau dia sudah mengaku kalah dari suatu perkelahian, seperti halnya si gendut cilun, pendeta palsu tadi, bagi si pemenang tidak boleh menurunkan tangan maut. Karena membunuh seorang lawan yang sudah menyatakan takluk dan mengakui kekalahannya sendiri, bukanlah perbuatan seorang gagah, melainkan perbuatan seorang kejam dan keji. Memang, tadipun aku melancarkan serangan yang mematikan dengan maksud menyingkirkan manusia jahat itu dari dunia, akan tetapi ternyata dia mempunyai luokang yang sudah sempurna dan agaknya memiliki ilmu kebal yang luar biasa kuatnya, sehingga seranganku yang tepat menghantam dadanya tidak membuat dia mati. Dengan demikian berarti dia masih dapat melakukan kejahatan yang entah bagaimana lagi, kakek ini kembali menarik napas seakan-akan menyesal karena pukulannya terhadap lawannya tadi masih kurang ampuh. Setelah hening sejenak, kakek itu bertanya kepada muridnya yang duduk di hadapannya sambil menundukan kepala. Leong, tadi kulihat dadamu diserang oleh pukulan lengan baju si gendut itu, tidakkah dadamu terasa sakit? Bun Leong mengangkat kepalanya, memandang kakek itu dan menjawab sejujurnya, tidak suhu. Syukurlah. Agaknya dia sengaja tidak mau mencelakakanmu. Akan tetapi lain kali kau jangan gagabah, karena kalau serangan macam tadi disertai pengerahan lu akan sepenuhnya dan pada dadamu masih belum mempunyai daya tahan dari tenaga dalam yang sempurna, maka kalau tidak tewas, sedikitnya di dalam. Dadamu akan menderita luka hebat, lain halnya kalau kelak tenaga dalammu sudah tinggi dan mempunyai daya tahan yang sangat kuat. Bu Beng Lojin menghentikan kata-kata nasihat bagi muridnya itu, dan tiba-tiba keningnya dikerutkan seperti ada sesuatu yang diingatnya. Kemudian, sambil menatap muridnya, kakek ini bertanya pula, Leong, tadi ku dengar bahwa si Cilun menanyakan ayahmu dan kau telah menjawabnya terus terang, bukan? Benar, Suhu, Sahut Bun Leong dan anak ini seperti mendapat firasat kurang baik ketika melihat sinar mati gurunya seperti mengandung penyesalan, maka tanyanya segera, mengapa Suhu, mungkinkah si Gundul mempunyai maksud kurang baik terhadap orang tua Teh Ocu? Agaknya begitulah, muridku. Namun betapapun juga kuharapkan kekhawatiranku itu tidaklah terjadi dan mudah-mudahan ayahmu dilindungi Tian Yang Maha Esa. Hati Bun Leong merasa agak lega mendengar sabda kakek sakti yang terakhir itu. Dan demikianlah sejak saat itu, yaitu sejak mereka didatangi oleh si tangan seribu kati Cilun Ho Siang, makin hebatlah Bun Leong digembleng oleh gurunya. Beberapa tahun kemudian kepandayan Bun Leong bertambah hebat, ilmu silat Sin Wan Pek Ho Kun Hoat yang oleh gurunya dikombinasikan dengan ilmu silat dari cabang persilatan Lulian Pei dipelajarinya sehingga matang dan sempurna. Juga kepandayan yang menjadi andalan bubeng lojin yakni ilmu pukulan yang disebut lulilek chiang, tangan bertenaga geledek, yang dapat menghancurkan batu karang itu, diwarisinya dengan baik. Bahkan, akhirnya Bun Leong menerima pula pelajaran tambahan berupa ilmu silat bersenjata, Hanya senjata ini bukan merupakan senjata tajam seperti pedang, tombak atau lain macamnya lagi, melainkan berupa seuntai tali yang terbuat daripada serat rotan gunung yang dililit benang emas, sehingga tali yang galut dan kuat ini merupakan sebuah pecut dan dapat dijadikan senjata yang tak kalah ampuh dan lihainya daripada segala macam senjata tajam. Ternyata di samping ilmu silat tanpa senjata yang lihai sekali dan ilmu pukulan lulilek chiang yang biarpun hanya berupa hawa pukulannya saja dapat menghancurkan batu karang itu, juga bubeng lojin memiliki ilmu cambuk yang diberi nama sankong jon pian, cambuk lemas bersinar kilat, yang luar biasa hebatnya. Bun Leong menerima pelajaran ilmu silat bersenjatakan cambuk dengan sangat sukar sekali. Karena pecut itu hanya berbentuk seuntai tali yang lemas dan berbeda dengan senjata pedang maupun barang lainnya yang kaku serta bersifat keras, maka padah kekatnya mempelajari ilmu silat bersenjatakan pecut ini lebih sukar dan sulit. Mula-mula Bun Leong mempelajari cambuk berupa seuntai tali yang pendek saja dan yang harus ia gerakan dengan lewekang sehingga tali pendek bisa menjadi lemas atau kaku menurut aliran tenaga dalamnya dan digunakan sesuai dengan keadaan. Kemudian, ia mulai mendapat pelajaran ilmu cambuk sankong jon pian yang amat sulit gerakannya. Tali yang panjangnya sampai dua tombak dapat dimainkan sesuka hatinya, dapat digunakan untuk membetot, menangkis, membelit, menotok jalan darah dan merampas senjata lawan. Juga, cambuk ini dapat digunakan seperempat atau setengahnya saja, hingga dapat digunakan sesuka hati pemegangnya, mau panjang atau pendek hanya tinggal mengatur kera memegangnya saja disesuaikan dengan jarak lawan yang dihadapi. Juga waktu berlatih ilmu cambuk ini dengan gurunya, tidak jarang Bun Leong menjadi bulan-bulanan dari cambuk suhunya. Oleh, karena dengan cambuk di tangan kanan dan tangan kirinya serta melancarkan serangan-serangan hawap pukulan Lui Lek Chiang, Bu Beng Lo Jin menyerang muridnya yang harus mengandalkan kegesitan tubuh Den Gin Keng untuk menggelak. Mula-mula seluruh tubuh Bun Leong Matang Biru kena cambukan. Akan tetapi lambat laun ia menjadi paham betapa caranya harus menghadapinya sehingga dalam serentetan serangan yang tidak kurang dari 50 jurus, hanya dua atau tiga kali saja terkena pecutan cambuk suhunya. Bahkan akhirnya sekali, Bun Leong berhasil melakukan serangan balasan terhadap suhunya sehingga biarpun tubuh kakek kosan itu tidak menjadi matang biru, namun kain jubah yang dikenakannya tak urung menjadi robek-robek dibuatnya. Dan melihat kemajuan yang dicapai oleh anak ini tentu saja hati kakek itu sangat kegembira dan bangga. Musim salju baru tiba. Bunga salju kecil-kecil ringan bagaikan kapas melayang-layang bertebaran memenuhi segala benda di permukaan bumi. Di sana-sini tampak benda-benda seakan. Akan diselimuti kapas sehingga pemandangan sangat menyedapkan mata. Memang, pada awal musim salju segala nampak indah, segala benda nampak keputih-putihan bagaikan ditaburi bedak yang ditebarkan dari angkasa raya. Akan tetapi segala keindahan itu mendatangkan rasa jemuh bagi orang oleh karena di samping itu, hawa dingin terasa menusuk tulang. Dinginnya hawa udara di musim salju memang sangat menusuk, terutama di puncak gunung Hoasan yang tinggi. Semua pohon di hutan yang terdapat di lareng gunung itu, yang tadinya kehijauan tertutup salju, daun-daun telah rontok dan cabang-cabang yang gundul tampak putih-putih seperti dicat. Burung-burung yang biasanya ramai berkicau berloncat-loncatan dari satu cabang ke cabang yang lain dan binatang-binatang hutan yang biasanya banyak terdapat dan berkeliaran di dalam hutan, dalam musim salju itu tidak kelihatan. Agaknya dalam hawa yang sedingin itu mereka lebih baik mengundurkan diri dan beristirahat di dalam sarang-sarang mereka yang hangat. Keadaan di gunung Hoasan pada pagi hari itu seakan-akan mati dan sunyi, agaknya tiada makhluk hidup yang berani keluar dari sarangnya pada saat hawa udara sedingin itu. Akan tetapi tidak demikian di dekat puncak gunung itu. Sesosok bayangan orang tampak bergerak bagaikan melayang-layang meluncur menuruni lareng sebelah utara dengan cepat sekali, melompati batu-batu karang yang terjal, meloncati lembah-lembah kecil yang curam dan menerjangi hutan-hutan yang bersalju. Sesosok bayangan itu adalah Soe Bun Leong yang sudah mendapat izin dari gurunya sesudah delapan tahun lamanya bermukim di puncak Hoasan, untuk turun gunung dan kembali ke dusunnya, menjumpai ayah ibunya yang sudah sekian lamanya dirindukannya. Dan kemudian memergunakan ilmu kepandainya yang pernah dipelajarinya selama delapan tahun di bawah gemblengan bubeng lojin di puncak Hoasan itu demi kebaikan sesama manusia. Soe Bun Leong kini telah menjadi dewasa. Usianya telah mencapai 20 tahun dan ia merupakan seorang pemuda yang amat sederhana baik pakaian pemberian suhunya maupun sikapnya, akan tetapi tidak mengurangi kecakapan wajahnya dan kegagahan sikapnya. Wajahnya yang tampan membayangkan keagungan watak dan kehalusan budi, sedangkan bibirnya yang selalu tersenyum-senyum mencerminkan adatnya, yang sabar dan peramah dan sinar matanya yang tajam menunjukkan sifat ksatria yang gagah berani. Dengan bibirnya yang selalu tersenyum karena gembira sekali akan segera berjumpa dengan ayah ibunya. Sepasang kaki Bun Leong seakan-akan tidak menginjak tanah ketika dengan cepatnya ia menuruni lereng itu untuk menuju ke dusun Lokicun. Seakan-akan ia terbang saja ketika ia melompati jurang yang menghadang di tengah perjalanannya. Sedangkan di dalam telinganya, masih mendengung dan menghiang kata-kata pesan, petua serta nasihat dan doa restu dari suhunya beberapa saat sebelum ia meninggalkan puncak gunung Hoasan. Leong, muridku yang kukasihi. Hari ini ku perkenankan kau turun gunung oleh karena selain aku tidak dapat mengajarkan apa-apa lagi kepadamu lantaran semua ilmu yang ada padaku telah kau pelajari sampai habis, juga ku serahkan tugas yang sangat berat di atas pundakmu yang kecil ini. Sesampainya kau di dusunmu nanti, maka kau akan melihat betapa keruh dan kacaunya keadaan dusunmu dan sekitarnya. Yaitu kekeruhan dan kekacauan yang berupa huru hara dan geger yang ditimbulkan oleh manusia sendiri sehingga orang lemah menjadi bingung dan kesengsaraan meraja lelah di antara rakyat jelata. Oleh karena ini, muridku, aku percaya bahwa dengan mempergunakan kepandayan yang telah kewariskan kepadamu, kau akan dapat berbuat sebagaimana mestinya, yakni membela pihak yang lemah dan benar dan mengganyang segolongan manusia yang menuntut penghidupan sewenang-wenang dan melanggar segi-segi kesopanan dan perikemanusiaan. Inilah pesanku dan ku yakinkan kau dapat membuka malamu lebar-lebar untuk melihat dunia dan kehidupan, buka telingamu baik-baik untuk menangkap segala suara yang patut kau dengar. Jadilah seorang bijaksana yang dapat menguasai diri dengan pengertian apabila menghadapi sesuatu hal jangan terlalu menurutkan suara hati yang dikuasai nafsu, melainkan harus bertindak atas dasar pertimbangan otak yang penuh kesadaran. Muridku, aku yakin bahwa kau akan dapat menyesuaikan dirimu di dalam pergaulan masyarakat ramai. Akan tetapi di samping rasa. Yakinku ini, aku rasa perlu juga memberi nasihat kepadamu bahwa kau hendaknya selalu ingat akan dua buah hal yang akan menghalangi kemajuanmu. Pertama-tama, biarpun persoalan yang dihadapi itu sukar dan rumit, janganlah cepat berputus asa karena rasa cepat putus asa ini merupakan penyakit yang akan melemahkan semangat dan memperkecil kemauan. Kedua, seperti berulang kali pernah kukatakan bahwa jangan sekali-kali kau dihinggapi sifat sombong dan menganggap diri sendiri paling pandai. Oleh karena sifat yang tak baik ini pun merupakan suatu penyakit yang dapat menyeretmu ke dalam jurang kesesatan dan seorang yang suka menyombongkan kepandainya padahal kekatnya menelanjangi kebodohannya sendiri. Cepat berputus asa, sifat sombong dan terlalu suka menuruti nafsu hati adalah pantangan terbesar, terutama bagi seorang yang masih sangat muda seperti engkau ini yang akan mulai berenang di lautan penghidupan yang bergelombang dan berbatu-batu karang itu. Nah, muridku, sekarang sudah tiba saatnya bagimu untuk pergi turun gunung. Sampaikan salam dan maaf kepada orang tuamu karena aku telah menahanmu di puncak ini selama delapan tahun tanpa setahu dan seizin mereka terlebih dahulu. Terjunkanlah dirimu di antara gelombang kehidupan dengan perasaan tanggung jawab. Jadilah seorang kesatria yang selalu mengulurkan tangan menolong sesama manusia yang ditimpa penderitaan. Semoga segala tugas yang kuserahkan di atas pundakmu itu membawa hasil yang gemilang, supaya jerih payahmu selama delapan tahun mempelajari segala kebodohanku tidak akan sia-sia. Dan aku sebagai gurumu, tidak akan kecewa mempunyai seorang murid yang dapat melaksanakan kewajiban dengan sempurna.